Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyayupanirrajim. Coba sama-sama. Buarmi, Ustiti. Tahu dulu. Ikutin saya. A'udzubillahiminasyayupanirrajim. Coba bareng-bareng. A'udzubillahiminasyayupanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara saya ngajarin satu-satu. Nun. Walqalami wa ma yasturun. Bu Siti Rehan dulu. Nun. Walqalami wa ma yasturun. Bagus. Buarmi sekarang. Nun. Nun. Walqalami wa ma yasturun. Ini ingat-ingat ya. Kalau yang kayak gini. Pernampilannya jangan dibaca. Nah, jangan. Dibaca apa adanya. Nun. Tanda di atas bukan tanda baca. Tapi menandakan bahwa nun ini panjangnya harus enam harokat. Atau tiga alif. Nun. Tanda di atas bukan tanda baca. Ayo sekarang Bu Armi dulu. Ma anta. Coba mana. Ma anta bini matika rob. Salah pak. Nggak ada bini matika. Bini mati. Bukan. Bini mati kawin lagi ada. Bukan. Bini mati. Ini mati dari Allah. Bini mati kawin lagi. Jangan. Ma anta bini mati rob. Bika bima jenun. Ma anta bini mati rob. Bika bima jenun. Ayo Bu Rehan. Ma anta bini mati rob. Bika bima jenun. Wa inna laka la ajaran khaira mamnun. Ayo sekarang Bu Siti Rehan. Wa inna laka la ajaran khaira mamnun. Sebetulnya ini lebih mudah daripada ikut enam. Kenapa kok susah? Karena baru. Nggak apa-apa. Makanya saya bimbing pelan-pelan. Kalian semua udah pinter. Nggak bisa. Cuma tinggal harus kayak Bu Wanti. Menguasai medan. Jangan grogi. Jangan takut salah. Salah nggak apa-apa. Orang lagi belajar kok. Bagus. Sekarang Bu Armi. Wa inna laka. Yuk. Wa inna laka la ajaran khairu mamnun. Go aja jangan khaira. Ini jauhannya masih kelihatan. Wa inna laka la ajaran. Ya Allah ya Rabbana. Terima kasih saudara-saudaraku. Jangan kau pikir ini hanya bermanfaat untuk dirimu berdua. Tapi di luar sana banyak yang memanfaatkan ilmu kita ini. Walaupun tadi saya bilang ilmu saya itu tidak banyak. Cuma segini-segininya. Tapi banyak orang yang menangis. Justru karena usia 70 tahun, 62 tahun, 52 tahun, 40 tahun. Baru. Ya Allah. Ternyata mulai sekarang aku bisa baca Quran. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan yang tak ada tandingannya. Karena ternyata belajar itu gampang-gampang susah. Silahkan buktikan. Kalian usia 70 tahun mau datang kemana. Datang ke ustaz mana. Ustaz mana. Kadang-kadang mereka belum apa-apa sudah ngenyek duluan. Sebetulnya sih mereka bukan tujuan ngenyek. Kadang-kadang ya. Terus ibu 72 tahun baru belajar sekarang. Emang kemarin kemana aja. Itu sakit dibilang seperti itu. Padahal mungkin ustaz-ustazannya juga tidak tujuan menyakitkan kita. Tapi kitanya yang sensi. Nah disini banyak orang yang tertolong. Sepertinya saya hanya menyelamatkan kalian berdua. Tapi semua orang yang ingin belajar ingin bisa. Banyak terbukti disini. Sekarang siapa? Bu Siti Rehan. Sudah ya? Bu Armi? Sudah lagi? Wainalaka. Gampang ini ya? Wainalaka la ajaran gaira mamnun. Kayak ingat-ingat dulu di madrasa aja lagunya kayak gitu. Yuk Bu Armi diulang lagi. Wainalaka. Yuk. Ya Pak. Pak. Wainalaka ya. Bentar Pak. Ya. Insya Allah mudah-mudahan. Kita ingin membuktikan pada semua orang. Kita bukan orang pandai. Kita bukan orang bisa. Justru kita ingin bisa. Jadi kalau kami lagi belajar salah. Jangan dinyek. Jangan dihina. Ini kami sedang berusaha ingin memintarkan kita diri kita. Dan teman-teman kita. Jadi kalau kalian merasa pinter. Ajarin kami. Jangan ngenyek doang. Kadang-kadang. Oh my. Inilah itulah. Ya. Lama juga lagi belajar. Lagi ya. Silahkan. Bu Armi atau Bu Siti Rehan dulu? Mungkin. Ya. Nah. Apa-apa. Karena tetesan air mata itu. Kita bukan air mata buaya. Tapi benar. Dari hati yang dalam. Di puasa yang di malam hari yang kedua ini. Ya Allah. Mungkin puasa yang lalu-lalu. Kita tidak pernah ingat denganmu. Ya Allah. Kami terlalu sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan anak-anak. Sibuk dengan segalanya. Tapi mulai malam ini. Ya Allah. Ya Allah. Kami berusaha ingin mendekatkan diri kepadamu. Walaupun dalam posisi ilmu kami serba terbatas. Semoga engkau bisa menerima. Ya Allah. Kekurangan kami. Kekurangan kami menjadi kelebihan. Apa kami miliki. Kami ikhlas. Kami memang kemampuan seperti ini. Mudah-mudahan engkau berikan kemampuan. Untuk bisa membaca Al-Quran secara fasih. Secara baik dan benar. Walaupun sedikit terbata-bata. Yuk. Mau bisik Raihan dulu barangkali. Silahkan. Nun. Wal kolam. Dan kolam. Dan apa yang mereka tulis. Ma'anta. Tidaklah kamu binikmati dengan nimat. Robika dari Tuhanmu. Bima Jrun. Jadi disangka orang gila. Ya orang gila. Wa innalaka dan sesungguhnya bagimu. Laka la ajran. Benar-benar ada pahala. Ghoiru mamnun. Pahala yang tidak terputus-putus. Wa inna kah. Dan sesungguhnya kamu. La ala. Benar-benar di atas. Khulukin azim. Budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang agung. Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Seperti itu ahlaknya. Fasatu bsirun awa yu bsirun. Maka kalau kamu akan melihat. Dan mereka akan melihat. Bi'aikumul maftun. Siapa di antara kamu. Yang di uji. Disebut gila. Itu siapa. Muhammad Rasulullah bukan orang gila. Mereka bilang Muhammad itu orang gila. Inna Rabbaka sungguhnya Tuhanmu. Huwa dialah. A'lamu. Yang lebih mengetahui. Biman. Pada siapa. Dola. Yang lebih sesat. Ansabilih. Di jalannya. Wah huwa dan dia. A'lamu. Lebih mengetahui. Bil muhtadin. Terhadap-hadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini betul ya. Kita bukan orang gila. Kita orang yang susah baca. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Karena dengan semangatnya. Dengan kebersamaan. Dengan semangat yang luar biasa. Kita mampu membaca. Silahkan. Wa inna la kan la anjuran gairu mamnun. Ayo. Bu Arfi dulu deh. Silahkan. Ya silahkan. Wa inna la kan la ajarun gairu mamnun. La ajarun ya. Bukan la ajarun. La ajarun gairu mamnun. Ayo lagi. Wa inna la kan. Bu Armi. Susah kok seperti ini. Ini susahnya Bu Armi. Justru menjadi ibadah. Menjadi belajar orang lain. Kalau ini dibaca sama orang yang cepat. Yang pintar. Sebentar aja. Tapi tidak ada pengulangan. Nah pengulangan ini juga belajar buat yang lain. Jangan dipikir orang-orang yang mengaku dirinya Islam. Sudah haji. Sudah umrah. Semuanya pandai baca Quran. Ada juga yang beberapa. Kebanyakannya belum bisa baca Quran. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya. Untuk kita mau belajar. Wa inna la ka la ajarun. Ghoiro mamnun. Ayo lagi Ibu Armi. Wa inna la ka la ajarun gairu mamnun. Kenapa gairu ya? Ghoiro. Ghoiro. Ghoiru. Ghoanya masih Gho Jawa aja. Ghoiro. Jangan Ghoiro. Tapi Ghoiro. Gho, 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 Gho. Ghoiro. Iya. Lagi. Yuk lagi. Wa inna la ka la ajarun ghoiro mamnun. Bagus. Tinggal Gho-nya ya. Dengarannya masih Ghoiro. Wa inna la ka la ajarun ghoiro. Ghoiro mamnun. Coba Bu Siti Rehan nanti Bu Armi lagi ya. Jangan ingin banyak-banyak dulu. Yang penting bener dulu. Sedikit-sedikit juga. Lama-lama aja di bukit ya. Yuk Bu Siti Rehan. Masya Allah pinter diam-diam ya. Walaupun suaranya kecil. Umurmu berapa nak? Masih kecil. Yuk Bu Armi. Tuh pintar Bu Siti Rehan ya. Masya Allah. Baru 17 katanya. Yuk wa inna la ka. Wa inna la ka la ajarun ghoiro mamnun. Udah pinter cuman di go-nya aja. Kayak masih ghoiro ya. Ghoiro ya. Itu ada apa? Ada guha hiro. Bukan. Ghoha hiro kan. Go. Go. Guha. Go. 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 Gondrong. Eh rambutnya gondrong. Masa rambutnya hondrong kan. Go. 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 G. 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 Go. Go. Ghoiro mamnun. Nanti diulang ya. Nanti belajar sama Bu Siti Rehan koknya tuh pintar tuh. Wa inna la ka la ajarun ghoiro mamnun. Wa inna ka la ala khuluqin azim. Ya Bu Siti Rehan. Wa inna ka la ala khuluqin azim. Masya Allah pintar sekali. Siapa yang ngajarin nak? Ba ajarin. Hebat. Eh Bu Armi jangan mau kalah sama Bu Siti Rehan ya. Bu Armi kok diadu-adu begitu. Kan disini pas tabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Gak apa-apa. Bu Armi gak usah takut. Ketinggalan Bu Siti Rehan. Kan dua-duanya nanti bisa saling belajar. Yuk Bu Armi sekarang. Wa inna ka. Wa inna ka la ala khuluqin azim. Kenapa gerogi ya? Khulukin ya. Khulukin azim. Lagi. Ayo. Wa inna ka la ala khuluqin azim. Bagus. Wa inna ka la ala khuluqin azim. Baik sebelum ke ayat lima saya ulang ya. Denggerin baik-baik yang lainnya juga. Segitunya ya. Rasulullah yang mulia. Dibilangkan orang gila. Padahal Masya Allah. Dia di atas segalanya ya. Masya Allah. Rahmatullahi alamin. Masya Allah. Seperti itu. Orang-orang kafir Quresh menuduh Nabi orang gila. Ini dan itu. Wa inna ka la ala ajran gaira mamnuan. Wa inna ka la ala khuluqin azim. Ya. Rasulullah itu memiliki ahlak yang azim. Ya. Sempurna. Yang maha terpuji. Benar-benar. Terus ini ya. Fa tu bo siru wa yu bo sirun. Ayo Bu Arfi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa satu bo siru wa tu bo sirun. Balik yu dulu ya. Ada apa-apa. Fa. Fa. Fa satu bo sirunnya pendek. Fa satu bo siru wa yu bo sirun. Ya Bu Arfi. Fa satu bo siru. Eh salah. Pendek. Fa satu bo siru wa yu bo sirun. Fa satu bo. Fa satu bo siru wa yu bo sirun. Ayo Bu Siti. Bu Siti Rehan. Iya Pak. Iya silahkan. Fa satu bo siru wa yu bo sirun. Pendek. Fa satu bo siru wa yu bo sirun. Lagi. Fa satu bo siru wa yu bo sirun. Masih panjang. Fa satu bo siru wa segera. Fa satu bo siru wa yu bo sirun. Ayo. Fa satu bo siru wa yu bo sirun. Bagus. Bi ayyikumul maftun. Ayo Bu Siti Rehan. Bi ayyikumul maftun. Iya Pak. Bi ayyikumul maftun. 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 Kebalik. Bi ayyikumul maftun. Ayo lagi. Bi ayyikumul maftun. Ini kan disebut Rasulullah Muhammadu gila. Sebetulnya yang gila itu siapa? Orang-orang kafir itulah. Ay Bu Armi. Bi ayyikumul maftun. Bi ayyikumul maftun. Pintar sekarang. Bi ayyikumul maftun. Inna Rabbaka huwa a'lamu bima balla asabilih. Ibu Siti. Inna Rabbaka huwa a'lamu bima balla asabilih. Bi ulang Pak. Ya boleh. Inna Rabbaka huwa a'lamu bima asabilih. Bima asabilih. Bima asabilih. Ya tenang aja. Inna Rabbaka huwa a'lamu bima asabilih. A'lamu bima asabilih. Lih. Ini kan ada lihnya. Umumnya bisa semua. Makanya belajar sama saya. Kadang-kadang ada mikir. Kalau belajar sama Pak Ari. Satu jam infaknya sekian. Berapa kalau tamatnya? Oh bukan begitu. Saya tidak memberikan ikan. Saya memberikan kail. Setelah kalian mampu membaca beberapa surat pilihan. Kesananya. Insya Allah akan mudah. Insya Allah ya. Yang penting kuncinya rajin. Dan rajin terus belajar. Ya lagi Bu. Bu Siti. Ya diulang. Kenapa panjang? Asabilih. Diulang lagi. Ayo. Tidak apa-apa. Ini mengingatkan suara saya sama Maci Ramlah juga ya. Suaranya sejuk. Walaupun nyaris tak terdengar gitu ya. Tidak apa-apalah. Yang penting benar bacaannya. Ayo Bu Armi. Ayo. Jangan kalah sama Bu Siti Rehan. Ayo. Inna roba kahuwa a'lamu bimang. Eh salah Pak. Benar benar. A'lamu bimang. Benar. Ayo lagi. Jangan ragu. Jangan takut salah. Gak apa-apa. Inna roba kahuwa a'lamu bimang tullamang. Dullamang. 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 Ya. Lagi. Inna roba kahuwa a'lamu bimang tullamang. Sabilih. Bagus. Cuma tinggal Ain aja Ifa disini. Ang sama Ain ya. Inna roba kahuwa a'lamu bimang bimang tullamang. Sabilih. Saya jamin ya. Insya Allah kalau setiap hari sering seperti ini. Cepat pintarnya. Walaupun gak setiap hari minimal. Rekaman-rekaman ini diulang tiap hari. Kalau gak percaya. Saya boleh dilempar sama rekamannya. Ah bohong. Saya yakin. Saya jamin. Insya Allah. Tapi satu syaratnya. Harus sering ngulang. Ngulang. Didengerin rekaman ini. Terus diulang. 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 Walaupun kita lagi nyuterika. Lagi apa. Selamat tidak lagi di kamar manding ngikutin. Boleh. Tapi sekali lagi. Sesekali tolong sempatkan waktu. Ngulang. Lihat tulisannya. Gitu ya. Wah huwa a'lamu bil muhtadin. Ayo Bu Siti Rehan. Wah huwa a'lamu bil muhtadin. Ya Allah. Saya gak dapat. Saksemen dong. Gak ada yang salah. Ya. Tapi gak apa-apalah. Saya senang bahagia. Lebih baik pinter ya. Daripada satu saksemen. Ayo Bu Armi. Selamat malam. Wah huwa a'lamu bil muhtadin. Bagus. Tinggal AINnya aja ya. Wah huwa a'lamu bil muhtadin. Nanti dilatih AIN. AIN itu memang gak gampang. Agak proses. Wah huwa a'lamu. Aduh. Lu baru AIN. Wah huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il muhtadibin. Ayo Bu Siti Rehan. Fala tuti'il muhtadibin. Oh pinter begini ya. Tinggal kenceng aja suaranya. Kalah deh. Ya gak bisa. Ibu Armi. Fala tuti'il muhtadibin. Janganlah masih ada muha. Muka ya. Fala tuti'il. Fala tuti'il. Fala tuti'il. Fala tuti'il muhtadibin. Maka janganlah kamu ta'ati ya. Orang-orang yang suka berdusta. Yalah orang tukang bohong masih diikuti. Rasul bukan orang tukang bohong. Rasul bukan orang gila. Orang sempurna ya. Fala tuti'il muhtadibin. Ya Bu Armi. Ya Pak. Fala tuti'il muhtadibin. Fala tuti'il muhtadibin. Waddu'u. Waddu'u. Lahu tudahinu. Fayudahinun. Eh Bu Siti. Waddu'u. Lahu tudahinu. Fayudahinun. Tapi itu dihini apa yang ening? Waddu'u. Waddu'u. Lahu tudahinu. Fayudahinun. Waddu lau tu de hinu fayu de hinun. Lagi ulang. Ulang ya Pak ya. Waddu lau tu de hinu fayu de hinun. Ya Bu Armie. Waddu lau tu de hinu fayu de hinun. Pendek tapi. Waddu lau tu de hinu fayu de hinun. Ayo lagi. Waddu lau tu de hinu fayu de hinun. Tuh Alhamdulillah. Cuman lagunya masih lagu kayak lagu Jawa ya. Nggak apa-apa karena lagu Jawa. Waddu lau tu de hinu fayu de hinun. Wa lau tu de hinu fayu de hinun. Wa lau tu de hinu fayu de hinun. Waddu lau tu de hinu fayu de hinun. Ibu Siti. Wa lau tuti ya Pak. Tuti. Tuti ya. Tuti nama-orang kalau si tuti kan. Ini tapi ngeden di sini. Tuti ya. Karena innya mati. Tuti ya. Tuti ya. Tuti ya. Wa lau tuti Kul la Hal la Hal la Mungkin dia Kul Wala tu ti' Lagi Wala tu ti' Kul la hal la Wala tu ti' Kul la Hal la Fim mahi Panyaannya panjang Hal la Kan ada dengan Tobie Hal la Fim mahi Ini lagi Wala tu ti' Kul la Tut ti' Kul la Hal Masya Allah cepat pintarnya nih ya Masya Allah Ayo Bu Bu Armi Wala tu ti' Wala tu ti' Kul la Fim Kul la hal Wala tu ti' Kul la hal Wala tu ti' Kul la Hal la Fim Hal la Fim ya Hal la Hal la Fim Iya Hal la Fim mahi Hal la Fim mahi Bagus Wala 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 tu ti' Ngenekan ya Tut ti' Wala tu ti' Kul la Hala Fim Mahi Ini Karena kalian kan berdua ya Nadi hari-hari itu ulang-ulang Berdua Pintarnya cepat nanti insya Allah Ham Mazim Ham Mazim Masha'im Bin Amim Ayo Bu Siti Ham Mazim Mas Mas Ya Oh ya Alhamdulillah Dapet satu Saktasin Gak keluar Ham Masha'im Bin Amim Mas Masha'im Pak Pak Iya Mas Masha'im Bin Mas Masha'im Gitu ya Innya Jika kan iklam Innya ketemu Mbak Ini ada Mim kecil Jadi Ini jadi iklam Masha'im Gitu Bener Jadi iklam Di situ Ham Mazim Zimnya Gumbi Guna Masha'im Bin Amim Coba lagi Ham Mazim Masha'im Bin Amim Masya'Allah Alhamdulillah Masya'atnya bener Cuman Satu saksomennya disini Sinnya gak keluar Ham Mazim Masha'ah Gimana yang ngajarin sinnya ya Belum video kolon Sama Kaini ya Belum Sin Nanti latih sinnya aja ya Ham Mazim Masha'im Bin Amim Eh Bu Almi Ham Mazim Masha'im Bin Amim Nanti Nanti tinggal sinnya dua-duanya sama Ham Mazim Ham Mazim Masha'im Bin Amim Sin ini latih ya Manna'il Manna'il L'khairi Mu'atadin Athim Ayo Bu Siti Manna'il 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 L'khairi Mu'atadin Apa itu Mu'atadin Manna'il Manna'il L'khairi Mu'atadin L'khairi Bukan L'khairi Manna'il L'khairi Bukan goiri ya Jawa itu Jawa itu Go'nya ketukar Go' Go'nya ketukar Go' Kalau orang Sunda F-nya Susah Kalau orang seberang R-nya jadi Jadi tiap orang punya kelebihan Kekurangan Saya pun punya kekurangnya Lebihnya banyak Badannya jadi gemuk Banyak lemaknya Lebih kelebihan badan Manna'il L'khairi Bukan L'il Go'iri Ayo Manna'il L'khairi L'khairi Kok goiri sih Ghoiri Eh gak apa-apa Khairi Khair 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 Asuratu Khairu Minanam Khair Khair Manna'il L'khairi Mu'tadin Asim Bentar Manna'il L'khairi Mu'tadin Asim Eh buah Manna'il Manna'il L'khairi Mu'tadin Asim Asin Bukan asin Asim Asim Bibirnya tutup Jangan lupa Asim Ayo lagi Ayo Jangan asin Asin Garam asin Asim Manna'il Manna'il L'khairi Mu'tadin Asim Bahasa Allah Pinter Alhamdulillah Hebat Hebat Dulu pertama datang Masya Allah Ya inilah Saya bukan ingin Mengugat apa-apa Hanya ingin memberikan Pengajaran Ingin Mengajak yang lainnya Yuk belajar Di sini Insya Allah Ada kelas umum Ada kelas Pipat Ada kelas Kebersamaan Banyak di sini Insya Allah Otul Di sini Otul Otul Di sini Nyambar kelam Lilnya Ini Iklab Karena tanwin ketemu Ba Otul Lim Otul Lin Lin kan harusnya Lin Bunyi N nya berubah Menjadi M Mati Mi mati Bunyi nun matinya Berubah menjadi M Kenapa? Karena tanwin ketemu Ba jadi iklab Ini yang Yang dikatakan Kalau gak ngerti tajud Bingung Otul Lim Ba Dan Dal Lika Zanim Zai Zanim Ibu Siti Otul Lim Biba Oh jadi Biba Banyak kan cuma satu Otul Lim Ba Iya Iya Otul Lim Ba Dada Lika Zanim Zanim Ada Lagi 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 Tenang Tenang Otul 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 Ba Dada Lika Zanim Ya pinter Ayo Bu Armie Otul Lim Ba Dada Lika Zanim Kenapa ada Zanim Kalau Zanim Ada tersin Daftarannya Zanim Zanim Lagi 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 Otul Lim Ba Zanim Jangan buru Jangan buru Tenang Otul Lim Ba Dada Otul Lim Ba Dada Lika Zanim Pinter Ya Allah Ya Alhamdulillah Ya Masya Allah Yang dulu Tidak pernah Bermimpi Pinter Di puasa ini Kok bisa baca Iya Jangan dibandingin Sama Bu Siti Atau Bu Eni Kan Masing-masing Punya Kelas Dan Masing-masing Punya Latar Belakang Tapi Alhamdulillah Segini Mau Pinter Banget Tinggal Melatih Kalian Berdua Berdua Ini Boleh Sebetulnya Harusnya bertiga Sama Bu Wanti Ya Gitu Otul Lim Ba Dada Lika Zanim Ikhpanan Mati Ketemu Kap Nya Eng Banget Angkana Zaman Li Wabanin Eh Bu Siti Lagi Bukan Inkana Angkana Ang 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 Bukan Inkana Angkana Zaman Li Wabanin Lagi Ang Benar Ang Kan Zaman Li Wabanin Alhamdulillah Ibu Jujur Sejak kapan Ibu pintar Baca Quran Seperti ini Sudah dari kecil Ya Ibu Gak Pak Dari kapan Dari kapan Kok bisa jadi pintar Begini Dari kapan Sekarang usia Udah 41 Ya 439 42 jalan 42 jalan Terus Selama 42 Tahun Kemana aja Kok Gak pernah ngaji Gak takut Disiksa sama Allah Gak belajar ngaji Kemana aja Oh gak ya Itu kan hidayah Urus Urusannya hidayah Mungkin Kita juga dulu Pernah datang Ke Ustaz Kekiai ini Pernah belajar kok Tapi kok gak pinter-pinter gitu Karena memang Keterbatasan waktu Dan kesempatan Disini kita banyak waktu Walaupun Padahal kalian itu Bekerja di rumah orang Ibu dan Bapak Yang punya waktu Yang meluang Yang banyak Punya harta Haji berapa Kalau kau pergi Haji Berapa juta Dari Indonesia itu Perginya mahal Ngaji berapa Gak punya duit Disini gratis Ada uang Bantu untuk Bangun pesantren kita Karena saya ingin Membuktikan Ingin mewujudkan Bukan hanya pesantren Online Tapi ada wujudnya Oh ini pesantren Yang kita miliki bersama Bahkan kalian Yang sudah belajar Tajwid Belajar ikro Belajar surah penik Belajar apa Nanti ada ijazahnya Biar kalian Tidak dilecehkan Tidak dihina orang Sakit Kalau orang ngatain Siapa itu Itu Ibu Siti Raihan Ngapain Pulang dari Hongkong Ngapain Mau ngajarin ikro Tajwid Sama belajar Al-Quran Ah emang dia bisa Dia kan TKW Sakit Padahal itu ngomongnya Mereka juga mungkin Yang ngenye juga sih Tapi kalau kita Ya Ibu Bener saya TKW Saya memang bekerja Tapi saya punya ijazah Tuh ada Ada buktinya ini Ijazahnya Ijazah belajar ikro Ngajarin tajwid Ngajarin ini Ngajarin Saya tidak minta Bayaran sama kalian Kenapa Saya ingin mengajarkan Karena dulu Saya merasa jadi Orang bodoh Hinaan orang Berapa sakitnya Dihina orang Saya ingin membuktikan Kepada orang Bahwa saya bisa Mengajarin Saudara-saudara Anak-anak kita yang lain Biar mereka tidak Dihina seperti saya Waktu itu Karena ternyata Saya tidak pinter Bukan karena tidak pinter Bukan karena bodoh Karena mungkin lain hal Ya Keterbatasan ekonomi Atau mungkin Karena dulunya Di gurus belum ketemu Saya ingin membuktikan Kepada orang Dan saya ingin Membuktikan Bahwa umur di dunia Tidak akan lama Andaikan Saya pergi Menghadap Allah Ilmu Yang diamalkan Oleh orang-orang Yang saya ajarin Ngalir terus Untuk ayah Bunda saya Ngalir terus Untuk ayah Saya Ngalir untuk guru Saya Ngalir untuk saya Karena apa Mandala Siapa yang menunjukkan Pahalanya kepada kita Seperti kita Seperti kita Punya deposito Yang terus Dan terus Bunga berbunga Itu Bunganya Bunga Bunga amal Bunga 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 bank Ya pro dan kontra Ada yang bilang riba Ada yang bilang Itu 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 kajian lain Gitu ya Bu Ani Bu Siti Jadi kalian harus berbangga Bukan untuk apa-apa Punya ijazah Tapi untuk sebagai Musyahadah Persaksian Disaksikan Biar orang Tidak menghina kita Pulang dari Hongkong Ini dua-duanya Kebetulan Kalau gak salah Dari Hongkong Bu Ani sama Bu Siti Kadang-kadang orang Suka memicinkan Sebelah mata Ah TKW bisa apa Eh Jangan salah Kami punya harga diri Kami adalah Pahlawan Depisa Untuk bangsa Untuk negeri ini Kami justru Tidak mau tinggal Berpangku tangan Kedalam kemiskinan Kami pergi Terpaksa ke sana Karena memang Ekonomi kami Sulit waktu itu Mudah-mudahan Insya Allah Dengan sepulangnya Dari luar negeri Kami bisa dapat Rejeki untuk berbagi Kepada keluarga Dan sekitarnya Kami juga punya ilmu Untuk menghabis Sama Allah Ya Bu Almi Insya Allah Mudah-mudahan Bahagia Saya mendapatkan Kalian semuanya Terima kasih Ya Allah Kalian bukan Saudara saya Saudara bukan Kenal pun tidak Hanya Kenal dari Ya media sosial Seperti ini Ketamu pun belum Walaupun mukasnya Sudah ketemu Karena kita disini Canggih Bisa ngomong Bisa ada video Terus ngajinya Kapan Pak Terus ini lagi Bu Almi Sekarang Bu Almi Ya Tuh Bu Almi Siti Rehan kan udah pinter Bu Almi juga lebih pinter Lebih lama Yuk Yuk Angka Naga Maliu Wabanin Yuk Abu Armi Ya Bismillah An'ka Na Naga Maliu Wabanin Saya tidak akan Pernah melupakan Lagu ini Walaupun lagunya Lagu Sedikit Jawa Sedikit Kur'an Tapi Indah sekali. Karena apa yang dibacanya dari hatinya. Lagunya cuman baru bisa ini. Insya Allah mudah-mudahan ke depan lagunya agar lebih berkembang ya Bu Armi ya. Bisa gak Bu Armi kalau digituin. Lagunya coba dirubah. Sedikit aja. Indah ya. Insya Allah perlahannya. Bu Siti Rehan tuh yang suaranya lebih indah ya. Dia lebih di luar. Walaupun kecil dia suaranya lumayan. Ini dengerin. Coba Bu Siti Rehan. Laguin. Jangan suka begitu. Orang yang punya ilmu tidak membagi ilmunya itu lebih duluan disiksa daripada penyemah berhala. Ayo berbagi. Ayo berbagi. Soal-soal belum bagus kan kita lagi belajar. Tapi yang penting punya semangat seperti Bu Wanti yang diajarkan pendahulu kita. Eh bukan pendahului kita. Yang telah dahulu belajar dengan kita. Yuk. Angkana. Nah Bu Armi tolong ajarin seperti ini. Beliau ini tidak kelihatan jawanya. Kalau Bu Armi ada... Tapi bacanya gak ada masalah sebetulnya Bu Armi ya. Tapi kalau bisa lagunya ini minimal lagu Bu Rehan ini. Nanti lama-lama lagunya kayak gini. Cuma ditahan doang kok. Mau nangis boleh ini ya. Nanti itu tinggal lagu. Bisa. Jadi Bu Armi tolong... Bu Sitirehan tolong diajarin Bu Armi lagunya. Karena Bu Sitirehan walaupun kecil, pelan, tapi pasti suaranya. Enak saya suka. Bu Armi juga saya suka. Cuma masih ada logat-logat. Maaf agak sedikit. Ada Jawa-Jawanya ya. Kita nyanyi Jawa memang harus lagu Jawa. Tapi nyanyi Quran harus lagu Quran. Maaf ya Bu Armi ya. Tapi Bu Armi juga pintar kok. Kalau kuat. Kalau nggak kuat boleh di sini. Sampai sini boleh? Boleh. Nanti tinggal ngulang. Kau la asatirul awamin. Sampai mana kuatnya? Silahkan. Tidak kuat Pak. Ya. Nggak kuat. Kalau nggak kuat, Sampai Ayatuna aja boleh di sini. Nggak apa-apa. Terus ngulang dari Ayatuna ya. Dari Ayatuna. Benar. Jadi nggak... Karena ke sini udah nggak begitu banyak mat. Di sini kan banyak mat. Yuk coba. Boleh. Indah. Bagus. Bu Armi ya. Ikutin lagunya nih. Indah banget nih Bu Armi nih. Susah loh mendapatkan suara ustada seperti ini. Aya Tuna. Ya. Aya Tuna. Ya benar-benar. Benar. Aya Tuna. Kola asatirul awamin. Insya Allah ya. Kalau kenceng lagi sedikit. Lagi indah banget ya. Ini aja udah indah kok. Yuk Bu Armi. Ba. Ida tucla alaihiya. Penek. Alaihiya penek. Alaihiya. Ayo. Alaihiya. Pedekinya ya. Ya lagi. Ida tucla alaihiya. Ayatuna. Sekarang indah juga suaranya nih. Terus. Ayatuna. Ayatuna. Alasatirul awamin. Jangan. Jangan buru-buru. Ayatuna. Aduh kalau boleh tiap malam begini aja Bu Siti sama Bu ini Bu Armi. Bintar aja. Mau ya. Kalau gak punya sebuah semen gak apa-apa ngutang dulu. Hebat ini bener. Ini saya. Apa ya. Ini kan bukan buat kau berdua saja. Yang lain juga gak belajar yang enak ini. Lagunya. Baru ketemu nih formatnya ya. Kalau tadi kan dengan Bu Maciram lah kan itu tingkat tinggi lah istilahnya surah-surahnya ya. Karena dia cepat gitu ya. Kalau kalian ini kan perlahan tapi pasti ngajarin kayak orang apa ya. Apa sih itu. Yang jalannya siput ya. Yang jalannya pelan. Tapi pasti sampai gitu. Kalau Maciram tadi kayak tupai terbuka. Loncat. Shot shot shot. Loncat. Ini pelan-pelan tapi pasti. Ayo lagi Bu Armi. Iya Kak. Ayatuna. Kola. Asatiru. Awali. Ini yang panjang. Asatiru. Kan Pak Tobi ini. Kan udah tau Pak Tobi. Kola. Asatiru. Awali. Tapi suara Bu Armi indah loh. Kayak di madrasah bener gitu. Saya waktu dulu. Gue belajar. Kola. Asatiru. Awali. Ayo boleh. Boleh. Enakkan ya. Ayatuna. Kola. Asatiru. Awali. Kayaknya. Kayaknya. Apa. Dua sejoli yang bagus nih. Suaranya mirip-mirip nih ya. Jadi gak susah nih. Kan ada kadang-kadang. Kenceng. Rendah. Ini bagus nih. Disatukan ya. Jadi trio. Eh bukan. Duet ya. Trio. Mau tilau. Bagus nih. Bener. Bener. Bagus ya. Terus hari-hari pun belajar kayak gini. Ini kan sudah belajar nih. Diajar lagi. Karena saya katakan. Surat Al-Quran itu yang kita baca. Tidak pernah akan berubah. Tetap seperti ini sampai akhir jaman. Jadi apa. Karena tidak pernah berubah. Terus aja lagu yang berdua. Kalian berdua ini. Terus diajarin. Lagu Bu Armi juga enak. Itu lagu Madrasah. Tapi Bu Siti Rayan itu sederhana bisa juga. Cuman mudah-mudahan dengan harapan Bu Siti Rayan nanti lebih kenceng lagi. Mungkin Bu Armi. Bu Siti enggak percaya kalau membaca surat ini bisa nangis. Tapi jangan sekarang. Nanti karena kita lagi belajar. Nanti coba dinikmati. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ternyata kalau sudah sering baca Al-Quran. Hati itu mudah tersinggung. Mudah apa? Bukan tersinggung. Mudah terenyuh gitu. Kalau selama ini kan hati itu keras. Orang yang keras itu dibacakan Al-Quran itu kayak telinga katel. Penggorengan apa? Wajan ya. Masuk kanan keluar kiri gitu. Enggak ada. Enggak nempel di hati. Tapi kalian sudah mulai di asas seperti ini. Coba aja nanti rasakan. Betapa indahnya ya Allah. Baca Al-Quran itu ya. Walaupun di kantong enggak punya uang. Serasa ada. Karena memang Allah menjamin. Tiba-tiba ada aja. Tanya si Umi. Dulu saya sebelum mengajarin seperti ini. Allahu Akbar. Saya mikir. Ya Allah gimana hidup saya ini. Anak saya sekian. Gimana. Tapi saya yakin dengan engkau ya Allah. Tapi tetap harus ikhtiar. Setelah saya mengajarkan Al-Quran seperti ini hari-hari. Saya gak pernah kemana. Karena kan kalian tahu saya pejabat. Pengangguran Jawa Barat. Saya juga di DRS. Nyatanya di rumah saja. Tapi Alhamdulillah rezekinya datang. Itulah janji Allah. Siapa yang memuliakan Al-Quran. Dia akan dimuliakan oleh Allah. Ya Masya Allah. Ini kemudian. Kalau saya ngomong nangis. Nanti Bu Siti Raihan suka nangis juga. Kalau udah nangis dia. Terus ini aja bari. Ya gak macam-macam. Jadi gak selesai-selesai. Ya janganlah. Jangan cengeng kayak. Ini juga sekarang kan udah gak cengeng-cengeng amat. Boleh. Kalau lagi sendiri nangis. Karena penting ya. Karena tetesan air mata itu menjadi bukti bahwa kita pernah bertobat. Kita pernah menyesal atas apa yang telah terjadi. Menyesal perlu sesekali kita bertobat sama Allah. Bukan sesekali. Harus seringkali. Tapi kita jangan terlalu banyak menyesal tentang masa lalu. Masa depannya gak disongsong. Yang penting lagi masa depannya. Masa lalu ya kita mungkin karena sibuk. Karena ini karena itu. Sampai kita tidak sempat baca Quran. Tapi kalau kita terlalu menyesali masa depan. Masa lalu masa depannya gimana. Masa depan yang lebih penting lagi. Ini ayat 16-nya lebih mudah nih ya. Karena pendek. Sanasimuhu alal khurukum. Eh Ibu Siti. Sanasimuhu alal khurukum. Bu Armi. Sanasimuhu alal khurukum. Bagus. Tapi hu-nya kejawa-jawaan. Alal khurukum. Hati-hati. Jangan khurukum ya. Khair. Hu. 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 Lagi Bu Armi. Sanasimuhu alal khurukum. Bagus. Kalau tidak kuat sampai sini. Gama balauna oshabal jannah. Eh Ibu Siti dulu. Ibu Siti. Iya Pak. Ya silahkan. Lama-lama siya. Inna balauna hum kama balauna ashabal jannah. Iya. Ya Bu Armi. Inna balauna hum kama balauna. Iya kama. Kama balauna ashabal jannah. Iya kama balauna ashabal jannah. Ibu Siti. Jangan dikola-kola kan. Iya ya. Layas. Bukan layus. Layas. 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 Layas rimun. Layasrimunna haa. Layasrimunna haa ya Allah. Idh aqsamu. Idh aqsamu layasrimu. Layasrimunna haa. Nyamr. Layasrimunna haa. Layasrimunna haa ya Allah. Idh aqsamu layasrimunna haa. Musbihin ya Pak. Ya benar. Musbihin. Musbihin. Ulang lagi. Idh aqsamu layasrimunna haa. Yusbihin. Oh jadi yus. Musbihin ya lagi. Nggak apa-apa. Itulah yang dikatakan. Di perlihatan udah oke. Kok di mulutnya lain. Ini pantas ya. Harus belajarin ulang-ulang tuh kayak gini. Tapi nanti rasakan. Mulut kalau udah sudah terbiasa seperti ini. Insya Allah. Makanya saya ini ya. Jangan sampai salah. Bu Armi nih Solmet. Udah pasangan yang bagus nih sama Bu Armi. Sama Bu Siti ya. Terus satu surat. Misalkan ini kan udah sama saya nih. Terus aja ulang-ulang. Terus aja ulang-ulang. Sampai satu sama lain kan masih bisa menyalahkan. Bu Armi salah itu. Bu Siti. Terus diulang-ulang. Nanti ganti lagi suratnya. Ganti suratnya lagi. Insya Allah. Tak akan lamapun kalian menjadi hebat. Karena terbiasa. Karena surat itu kayak gini-gini aja gitu. Gak ada yang susah sebetulnya. Yang kalian susah itu karena sesuatu hal yang baru. Saya aja waktu umroh ke Arab kesana ya. Pertama datang bingung. Ini kemana. Ini kemana. Ini apa. Tapi setelah biasa. Mereka yang kerja di Arab. Gak ada masalah. Mereka yang kerja di Hong Kong dimana. Gak ada masalah. Tapi pertama datang kalian ke Hong Kong. Ke Korea kemana. Aneh kan. Ini gimana. Ini gimana. Gitu. Lagi. Idh aqsamu. Idh aqsamu layas rimun namus bi. Layas rimun namus bi. Layas rimun namus bi. Ayu serimun namus bi. Lagi. Ayu. Napa-apa. Idh aqsamu layas rimun namus bi. Gitu doang ya. Susah. Tapi kadang-kadang gampang. Udah bisa. Udah bisa sekali nanti insya Allah kesananya. Tapi itu tadi. Kalau gak diulang-ulang tetap aja mulut jadi belibet lagi. Banyak orang yang pinter. Tiba-tiba baca Quran susah lagi. Karena gak dilatih. Karena jarang baca Quran. Tadi kita mendengarkan bagaimana maksir Allah Abdullah lancar. Karena dia sering baca Qurannya rajin. Tapi bagaimana kalian mau rajin. Kalau kalian gak punya ilmu kan bingung. Nah. Untuk memperrajin. Untuk memperlancar. Kalian ini punya teman. Tolong ini diulang berdua nih. Ulang. Ulang. Hari-harinya. Ya. Gitu. Jangan mau ngajarin orang lain melulu. Boleh. Harus. Tapi kalian juga harus meningkatkan kemampuan. Yuk Bu Armi. Yang ini il aksamu. Ya Pak. Il aksamu layas rimun naha musbihin. Tuh. Ibu dan Bapak bisa melihat saat-saat tertentu tadi Bu Armi susah. Kok disini gampang. Itulah ya. Jadi. Kemampuan orang itu berbeda-beda. Pinter. Cuman kekurangannya Bu Armi disini aja di kolok-kolah. Il ake. Ake. Mirip sama Bu Wanti juga kolok-kolahnya nih. Kalau Bu Siti Rehan kolok-kolahnya pinter nih bagus. Nih ya. Il ake. Il aksamu lagi Bu Armi. Il ake samulayas rimun naha musbihin. Kenapa tadi Bu Siti Rehan disini susah ya. Bu Armi cepat pinternya. Itulah ya. Sementara di ayat lain-lain Bu Armi susah. Bu Siti Rehan mudah. Nah itu. Nah. Kesusahan yang masing-masing itu dikelopkan, digabung. Jadi masing-masing pinter berdua ya. Jadi kelihatan kan sekarang. Bu Siti Rehan bagian ayat tertentu pinter. Ayat tertentu susah. Sebaliknya Bu Armi. Nah. Kekurangan-kekurangan itu terlengkapi. Sehingga kalian berdua menjadi hebat. Walayas taf-taf-taf-taf-taf-taf-taf-taf-taf ya. Bu Siti. Kalau nggak kuat. Kalau kuat terusin. Siapa dulu? Bu Siti dulu apa Bu Almi dulu? Oh Bu Siti dulu katanya. Yuk silahkan. Silahkan jangan. 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 Buletin. Gitu. Buletin suaranya kan. Jangan diberi. Kalau ibarat nasi dipulenin. Kamu ngerti gak Ibu kalau nasi pulen? Nasi pulen kan dipakai tangan itu. Kalau nasi yang berat. Perak gitu yang ini. Dibuletin suaranya. Bukan patek. Foto. 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 Alhamdulillah tadi saya susah gak mau makan. Abis kalian ngajarin berdua. Ini lapar langsung ya. Sama si Umi dibikin serial. Dibikin bihun. Alhamdulillah Umi. Terima kasih Umi. Insya Allah. Terima kasih juga Bu Siti nih ya. Bu Armi. Jadi semangat ini ya. Yuk Bu Armi. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Fato fa'alaiha to'i fummi robbikabakim. Eh, berangkat aslinya. To'i fummi robbikabakim. Taslinya nih. Bu Siti Rehan nanti diingetin ya. Bu Siti kalau Bu Armi gak mau duet-duet belajar. Hari-hari laporin sama saya ya. Nanti biar saya copot jadi orang ya. Mas Tauradim Pak Ustaz. Bagus loh. Ini pasangan yang ideal nih. Bagus ya. Maksud saya karena jenis suaranya mirip-mirip. Kemampuannya juga mirip-mirip. Nanti pokoknya hasilnya mirip-mirip. Semuanya sama. Sama-sama suka nangis. Sama-sama. Yang ingin sama-sama. Sama-sama yang sudah memberikan. Ini komputer nih dari kawin semua ini. Ini memorinya. Terima kasih ya. Sekarang ngerender gak lama. Dulu ngerender dua jam. Sekarang cuma cukup sepuluh menit. Alhamdulillah ya. Fato fa'alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Fato fa'alayha ta'ifum mirrabbika wahum na'imun. Bagus. Kenapa K-nya putus disini? Mirrabbika. Harusnya gini. Kekurangnya sama Ain ya. Fato fa'alayha ta'ifum mirrabbika wahum na'imun. Kalau gak kuat bagi dua aja. Kalau gak kuat. Berarti kalau berhenti disini. Mirrabbik. Nanti diulang dari mirrabbik aja. Lagi bu. Fato fa'alayha ta'ifum mirrabbik. Bagus. Tapi jahmes ya. Mirrabbik. Ulang dari sini mirrabbik. Mirrabbika. Mirrabbika wahum na'imun. Jadi kalau boleh. Sambil belajar itu. Rekaman ini disetel berdua. Paham gak? Ya. Diulang-ulang lagi. Sambil. Coba nih. Dengarin nih Fahri nih. Kau mencontohkan berdua. Terus diulang-ulang. Saya jamin. Gak lama juga kalian. Bener-bener pintar. Bener-bener hebat ya. Nanti tinggal. Kalau bu Armi kan hutangnya diain. Kurangnya nih. Kalau bu Siti di shin ya. Nah itu nanti dilengkapilah perlahan ya. Yang penting sekarang. Ritme lagu-lagunya tepat aja dulu. Fata fa'alayha ta'ifun mirrabbika wahum na'imun. Fa'as bahat. Nah ini Bu Siti Rehan disini nih. Hamasnya yang kadang-kadang gak keluar. Fa'as bahat kasarim. Fa'as bahat kasarim. Iya bagus. Tapi kayaknya di depan tuh ada raja gitu ya. Ini pesakitan yang punya dosa gede. Mau dibunuh gitu. Mau di... Takutan banget. Jangan takut. Saya kan juga manusia biasa. Saya sama seperti kalian. Saya pintar-pintar tuh cuma karena saya lebih duluan belajar aja. Karena hari-hari saya memang diper... Ya karena belajar. Karena kalian kan juga... Ya nolongin keluarga gitu. Yuk. Jangan usah takut. Lepas suaranya. Yuk ulang Pak. Iya. Fa'as bahat sekas so... Eh alah Pak. Fa'as bahat sekas sorim. Kayaknya mantubinya jadi pendek. Karena ketemu alip lam. Kas sorim. Yuk. Fa'as bahat sekas sorim. Kas sorim. M-nya jangan lupa nutup ya mulutnya. Kalau lupa nutup mulut kas sorim. Kas sorim. Jadi panjang ini Mbak Dari di Sukun ya. Iya Pak. Iya Bu Armi. Iya Pak. Fa'as bahat sekas sorim. Salah ya. Kayaknya pendek. Iya iya iya. Fa'as bahat sekas sorim. Kas sorim. Kas sorim. Memang maciram lah. Kas sorim. Kas sorim. Maci kan memang so-nya jadi sa. Ro'nya jadi pa. Tapi sekarang udah berubah. Maci juga udah pinter. Kayak itu Peter. Fa'as bahat kas sorim. Fa'as bahat sekas sorim. Fa'as bahat sekas sorim. Ini dua-duanya tuh kata Umi kok itu kayak sendirian ya. Iya suaranya mirip gitu. Cuma yang satu mendem dikit gitu kayak malu-malu. Yang satu kenceng gitu tanpa malu. Kayak kalau ngomong tuh. Mememememem gitu ya. Bu Armi itu kan gitu. Dua-duanya paduin gitu ya. Masya Allah. Biar yang satunya namah kenceng sedikit. Fantana, Fantana, Dau, Fantana, Dau, Musbihin. Eh Bu Siti. Fantana, Dau, eh ya Allah. Benar, Fantana, Dau, iya. Apa yang salah? Benar. Ya benar itu. Fantana, Dau, Musbihin. Astagfirullahaladzim, Pak. Jangan ada musenya. Mus aja ya. Jangan ada E-nya. Hati-hati di huruf-huruf mati. Kecuali huruf-huruf kol-kolah yang lima itu. Ada kol-kolahnya. Ini mus aja. Jangan musenya. Fantana, Dau, Musbihin. Masya Allah. Merdu banget suaranya ya. Bu Armi harus memakai. Terus kausatnya. Astagfirullahaladzim. Enggak, ini lagunya tuh plet, sederhana. Tapi, tuh, kata Umi pelan, tapi pasti. Gak apa-apa. Daripada kenceng, salah. Banyak loh. Nanti kalau sudah begini, pulang dari Hongkong. Kalau berdua ini kan ada di Hongkong dua-duanya nih. Nanti di kampung itu ada orang yang suaranya kenceng, enak. Tapi bacanya salah. Kalau gak percaya, nanti buktikan. Jadi, dia lebih mengutamakan lagu. Ternyata tajuinnya itu tadi. Gak tahu apa gak belajar. Apa memang belajar gak budeng-budeng. Kayak Maci aja tadi kan. Bacanya mah udah pinter. Tajuinnya mah. Mbak Tobi ada berapa unsurnya. Gak tahu, nanti. Gak gitu ya. Tapi untung dia diuntungkan karena dia sering baca. Sering baca, denger suara mamahnya, bundanya yang bacanya bagus. Yuk, Bu Harmi yang ini. Ya, Pak. Fatanadau musbihin. Bagus, jangan. Fatanadau. Jangan. Ini ya. Itu kelihatan orang Sokwang Jawa Timurnya. Fatanadau. 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 Daunya sebentar aja. Fatanadau musbihin. Lagi, Bu Harmi. Fatanadau. Fatanadau musbihin. Sekarang udah berubah itu ya karena ada Bu Siti. Jadi itu. Jadi apapun yang ada pada diri kita. Kadang-kadang. Bukan kadang-kadang. Makanya hati-hati bergaul. Empat puluh hari bergaul dengan orang. Akan terbawa. Kalau kita bergaul dengan orang yang tukang ikan. Bau ikan. Bergaul sama tukang parfum. Bau parfum. Bergaul dengan orang baik. Kebawa baik. Bergaul dengan ustad. Kayak ustad. Bergaul dengan terampok. Kayak rampok. Kok bisa seperti itu? Makanya hati-hati dalam pergaulan. Nah ini bergaul Bu Siti sama Bu Harmi. Bagus nih klub. Jadi saling-saling mewarnai suaranya ya. Bagus ini. Umroh bareng. Kata umroh bareng. Insya Allah. Mudah-mudahan. Kayak ini itu ya. Kayak ini. Umroh bareng nanti. Doain saya di sana. Biar saya bisa haji. Saya jujur aja. Saya udah umroh dua kali. Tapi alhamdulillah. Diumrohkan muridnya. Saya kadang-kadang sama umi. Umi. Kita kok jadi orang miskin. Kenapa ayah? Umroh aja dibayarin orang. Ya alhamdulillah. Yang penting sudah umroh ya. Mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa berhaji. Niatnya ada. Kenapa? Kalian semua harus berniat. Harus punya niat untuk pergi haji. Karena orang yang mampu. Orang yang kaya raya. Tidak berhaji. Kata Nabi. Dihawatirkan. Matinya kalau gak Yahudi. Nasrani. Berarti kinerahkan tempatnya. Padahal juga suka sholat. Suka puasa. Suka jakat. Tapi dia gak berhaji. Matinya kalau gak Yahudi. Nasrani. Oh saya kan belum punya uang. Ya enggak apa-apa. Itu gak masalah. Kan ini bagi yang mampu. Haji itu bagi orang yang mampu. Kalau gak mampu gak usah. Minimal niatnya. Minimal haji kecil lah umroh dulu ya. Kalian mudah-mudahan bisa nanti setelah pinter baca Quran. Kalian berumroh. Nanti dia merasakan ngaji di Mekah. Di Masjidil Horam di Madinah. Ya Allah. Dulu kok aku gak bisa sekarang. Seperti itu. Nanti merasakan. Bisa nangis. Nangis itu. Air matanya mungkin bisa menetes lebih satu ember lah nantilah. Gitu ya. Gak lucu ya. Saya gak ini. Bu Siti gak ada respon kayaknya. Anir du. Anir. Ini sini. Ani. Ani. Tapi masuk ke G. Anir du. Ala. Harasikum. Ingkuntum. Sorimin. Yuk. Bu Siti dulu. Anir du. Ani. Ani aja ya. Langsung kesini ya. Biar gak bingung ya. Anir du. Yuk. Anir du. Ani wadu ala harasikum ingkuntum sorimin. Kalau hitung-hitungan dagang rugi sebetulnya. Baru ngajarin sebentar langsung pinter. Tapi karena ini disini ngaji mah gak rugi ya. Cepat loh Bu Siti ya. Masya Allah. Ya Allah. Segitu kadang-kadang suka ngenyai saya ya. Yuk Barmi. Bagus pinter. Yuk Barmi sekarang. Yuk. Anir. Anir ya. Dari sini Anir. Anirnya gak usah. Anir. Anir. Langsung aja. Anir du. Anir du ala harasikum ingkuntum sorimin. Jadi baca Quran itu semakin tenang. Menguasai medan semakin cepat. Kurangnya apa? Ain doang. Di sini. Anir. Anir du. Anir du ala harasikum ingkuntum. Anir du ala harasikum. Anir du ala hati. Anir du ala hati. Anir du ala hati. Ayo Bu Siti. Pantolaku Ya benar, pantolaku benar Pantolaku Wahum Yatakho Khotun Khotnya kurang ngorok ya Yatakho, coba lagi Pantolaku Wahum Kok pangpalaku, pantolaku Pantolaku Wahum Yatakho Fatun Pantolaku Pantolaku wahum Yatakho Fatun Ini Bu Armie Pantolaku Wahum Yatakho Fatun Bagus tapi ragu lagi, jangan ragu Udah bagus kok Lagi, lagi, lagi Jangan salah Lagi Bagus Bagus Bu Siti coba lagi diulang lagi Pakai lagu Bu Siti Yang enak yang kemarin itu Yang waktu Saya ngajarin Alipopata Jadi Alipopata Coba-coba lagu Fantolaku Wahum Yatakho Fatun Gak maupun kalian suara seperti ini Gak masalah Ya Kita bukan kori Kita pengen Seperti orang indah suaranya Tapi kan masing-masing punya ritme Punya suara masing-masing Itu aja udah bagus Yang penting Tajunya benar Bacanya benar Itu udah Alhamdulillah Masya Allah Kata Umi Apa yang didasarkan Bu Siti Raihan Sama Bu Armi Pas pulang dari Hongkong Nanti Pinter baca Qurannya Allahu Akbar Tidak bisa dibayangkan Insya Allah Dengan kata-kata Ini agak-agak ngejebak Di sini Allah Ya Allah Dekhulannahal Yawma Alaikum Miskin Ya Bu Siti Alal Yadakho Alal Alal Kan di Idgom kan Merti ketemu Alam Idgom Bila Gunna Allah Padahal udah tau ya Hukum Idgom Bila Gunna Dia kan udah belajar Waktu itu Ini nunggu mati ketemu Alam Rumusnya kan udah tau Setiap huruf mati Bertemu huruf bertastri Huruf matinya Jangan dibaca Jadi Allah Yawm Loncat Ya Pak Alayadakho Lan Satu Pak Ya Loncat lagi ke sini Gunna Hulannahal Ini agak ngebak di sini Hulannahal Yawm Lagi Alayadakho Lannahal Yawm Alaikum Miskin Masya Allah Ya enak sekali ya Umi ya Umi sampai Berem-berem Dengarinya Allahu Akbar Cuman kurang kenceng aja ya Umi ya Masya Allah Ya Allah Ya Rabbana Allah Allah Yadakho Lannahal Yawm Alaikum Miskin Bu Armi Bu Armi saya Bu Armi saya rela Bu Armi Bu Siti saya rela Apa yang Saya miliki ini Kau tiru Ayo coba Bisa kok bisa Sangat bisa Asal satu ya Omongan saya pegang Kalian berdua ini sudah cocok Terus hari-harinya Selain kalian ngajarin orang lain Kalian berdua Berdua belajar Ngapain kalian harus ngajarin orang lain Kalian tidak mampu Mampuhkan kemampuan kalian Berdua Sambil juga ngajarin orang lain Jangan ngajarin orang lain Terus Ngajarin di sini Ini gak mau Kalian berdua ini harus belajar Terus berdua Karena dua-duanya sudah Bagus ya Saling mengisi Saling melengkapi Ya Bu Armi Sambil nangis ya Bu Armi Jangan nangis dulu Oh jangan Iya-iya Iya gak bisa keluar suara Iya-iya Bentar aja Jadi ngeblank ya Kalau nangis Kalau nangis gak bisa keluar Benar-benar Iya-iya benar-benar Jangan nangis dulu ya Nanti nangisnya Kalau lagi baca sendiri aja ya Perlu kok itu Yuk Allah Nanti tanya sama Bu Armi Eh sama Bu Armi Sama Bu Siti Atau sama Bu Wanti Suaranya Keluar loh lagunya Dari kebiasaan Kayaknya terpengaruhi Bu Siti Terus ya Terus saling mempengaruhi Karena editor yang saya Yang saya sampaikan itu Makanya kita hati-hati Dalam bergaul Empat puluh hari bergaul Dengan orang itu terbawa Pari Saya bergaul sama orang Yang jarang sholat Suka sumpah Tapi bohong Saya sih tidak terbawa Sama mereka Tapi ada pengaruhnya Biasanya kita tepat waktu sholat Terpengaruh kadang-kadang Ya gitu deh setan Makanya hati-hati Dalam memilih teman Nah ini Kalian teman yang Yang saling melengkapi Bagus ya Allah Allah Yadkhulannahal Yawma Alaikum Miskin Wa qadaw Wa qadaw Ala Harbin Qadirin Amirin Eh bu Siti Wa Wa Ho Jawa Jangan keluar jawabannya Jangan wa qadaw Wa go Jangan mau digoda Mau dihoda Masa mau digoda Digoda Godain dong Hodain dong Masa Wa qadaw Goa qadaw Wa qadaw Ala Harading Ko di Ko nya panjang Ko nya panjang Ko nya panjang Hijau Lagi Ko dirin Ko dirin Lagi Wa qadaw Ala Wa qadaw 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 Ala Harading Ko Diri Masa Allah Indah sekali Bacaannya hebat Bagus gitu ya Hari-hari terus Dilatih Buktikan Bahwa janjimu Benar Akan Ya gak usah kenceng lah Yang penting benar aja Lagunya Wa qadaw Wa qadaw Ala Harading Ko dirin Eh Bu Armi Wa qadaw Wa qadaw Jawanya jangan Wa qadaw Wa qadaw Jangan dicobain Jangan Jangan dicobain Wa qadaw Wa qadaw Ada Ada Wa qadaw Wa qadaw Wa qadaw Wa qadaw Hartin Qadirin Beda ya Dengan lagu biasanya Udah agak mulai berubah Eh Bu Siti Wa qadaw Wa qadaw Wa qadaw Wa qadaw Wa qadaw Inna Benar Panjang ya Inna Inna La Dholu Ya Allah Enak banget ya uminya Masya Allah Pinter banget Falam Falam Falamma Ra'aw Ha' Kalu Inna La Dholu Ayo Falam 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 Maru' Falam Maru' A'u' Ha' Wa' Falu Inna La Dholu Bagus Bagus Sekarang napas aja ya Tinggal Inna La Dholu Kalau enggak Karena ini banyak-banyak Boleh dibagi dua gini Falam Ma'a Ra'au' Ha' Kalu Kalu Inna La Dholu Bal Nah Bal Nah Numah Rumun Ibu Siti Bal Nah Numah Rumun Bagus Bu Army Bal Bal Nah Bal Nah Numah Rumun Ruh 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 Ya Allah Saya harus berbilang apa kepada kalian Berterima kasih Subhanallah Allah Sudah memberikan apa ya Tanpa kalian tidak ada surga buat saya Tanpa kalian tidak ada rumah yatim Tidak ada Kebaikan Karena kebaikan itu adalah saat saya berbuat baik kepada orang yang mau berbuat baik Andaikan tidak ada yang mau belajar Saya ini apa artinya Tidak ada arti Terima kasih saudara-saudaraku Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Ini sampai selesai Kur'an tamat semuanya Tapi waktu Saya juga takut Kondisi badannya Tidak kuat Mudah-mudahan saya tetap sehat Bisa menemani kalian semua bersama Dalam meraih Rido Allah Terima kasih Bu Armi Atas segala kebaikan selama ini Saya tidak bisa membalas Hanya bisa berkata Semoga Allah yang membalas yang lebih berlipat ganda Besitipun demikian Saudara-saudara akun yang lain pun sama seperti itu Yuk kita wujudkan pesantren online kita menjadi pesantren nyata Insyaallah pesantrennya ada Dan doakan Kalian juga nanti bisa mendapatkan sertifikat Lulus ikro Lulus tajwid Lulus tahsin Lulus baca kuran Watapa sih Pari Saya kan sudah usia Tidak guna Bukan Bukan apa-apa Bukan untuk cari uang Untuk cari pahala Untuk cari kebaikan Kalaupun nanti Setelah pulang kampung Ternyata ada yang ngasih uang Ada yang ngasih Itu hak kalian Tidak masalah Tapi apa yang akan kalian dapatkan Karena apa Karena Murid Pari itu pasti seperti itu Kalau sudah pinter tuh Merasa pinter Merasa ingin ngajar ke yang lain Tapi bagaimana Tiba-tiba Bu Armi Bu Siti ingin ngajarin tetangga sekitarnya Terus mereka ngomong Ah Armi Ah Siti Tahunya juga di Hongkong Kerja gini-gini Dia gak tahu Kalau kita juga berbuat kebaikan Kita juga pesantren Pesantren online Ini ada ibu ijazahnya Baru mereka percaya Dan kita tidak bisa menyalahkan masyarakat Yang menilai kurang baik terhadap kita Karena memang kenyataannya kadang-kadang negatif Padahal tidak semuanya negatif Jadi ungkapan itu gak salah Kalau tiba-tiba saya punya anak Mi Mi Itu ada yang baru pulang dari Hongkong loh Tuh tetangga kita Dia katanya pinter baca Quran Kita Sekolahnya ke dia yuk kita Kita titipin belajar ngaji sama dia Karena si umi Ah bisa apa Orang dia cuma kerja di Hongkong gitu Padahal Oh iya ibu Ini ada Jadi gak salah mereka ragu terhadap kita Tapi kalau kita melihat kemampuannya ada Ijazahnya ada Ahlaknya juga ada Yang udah bener udah baca kurangnya bagus Kemudian masih pakaiannya Ya begitu deh you can see ya Terus jadi masih membuka aurat Terima kasih Ibu Armi Bersitirehan Terima kasih untuk semuanya Ini 2.7 ya Nanti kalian berdua Terusin lagi 2.8 nya Maaf Saya tidak bisa menemani lebih lama lagi Karena harus istirahat ya Ya makasih pak Sama-sama Ilmunya Atas kesabarannya Mengajari kita Tapi saya ngomong sabarnya gak sabar begitu deh Atas kesabaran Sabar saya juga Terima kasih Ibu ya Masya Allah malam-malam seperti ini Gak ada cari yang belajar Malam-malam seperti ini begini Masih semangat lagi kita Karena apa Kita tidak Tidak perlu jalan kaki menuju suatu tempat Kita cukup buka internet Cukup buka handphone Langsung belajar Dan kita tidak perlu malu Kalau belajar langsung di darat Mungkin bisa diketawain orang malu Disini ngapain harus malu Mendingan kita belajar Untuk belajar dan belajar Terima kasih untuk semuanya Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum